Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di kisah teladan seperti biasa ini pemirsa Kita akan mengisahkan kisah-kisah dari orang-orang pendahulu kita Yang insyaallah semua gajah setelah kita mendengarkan kisah tersebut Kita bisa mendapatkan keteradanan dari kisahnya Ya semua gajah juga bisa kita terapkan dalam keimanan kita sehari-hari Ya atau mungkin kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini Jadi pemirsa hari ini kita akan kembali menceritakan Sosok yaitu manusia yang hidup di zaman Nabi SAW Dia hidup di zaman Nabi Bertemu dengan Nabi Beriman dengan Nabi Dan mati di atas keimanannya tersebut Nah pemirsa hari ini kita akan kembali menceritakan tentang sosok wanita lagi Wanita yang sangat luar biasa Wanita yang sangat beruntung Ketika di dunia dia bisa bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepadanya Dan tak hanya itu pula Hari ini kita akan membicarakan tentang sosok wanita yang mendampingi Nabi Hidup menjadi umul mu'minin Yaitu istri Nabi SAW Siapakah itu? Nah hari ini kita akan mencerita tentang Saudah binti Zam'ah Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Saudah ini adalah kalau kita lihat deretan istri Nabi SAW Nabi itu kan banyak pemirsa Saudah ini adalah istri yang salah satunya paling banyak diceritakan dalam sejarah Kenapa? Karena dia termasuk istri kedua Setelah istri pertama Nabi SAW Khadijah binti Khawirid meninggal Maka Nabi SAW menikah kembali dengan seorang wanita Yang bernama Saudah binti Zam'ah Walaupun ada pendapat nih Oh yang nomor dua Aisyah Oh yang nomor dua itu Mas Saudah Tapi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Intinya dalam persoalan ini Ketika Nabi ditawarkan oleh seorang sohabiat Bernama Khawlah Nah Khawlah itu mengatakan kepada Nabi Nabi kenapa kamu gak menikah lagi? Kata Nabi dengan siapa aku menikah? Kalau kamu mau yang janda itu ada Saudah binti Zam'ah Tapi kalau kamu yang mau gadis itu ada Putri dari seorang yang paling kau cintai Yaitu Aisyah binti Abi Bakrim Masya Allah Jadi dua-dua pilihan Jadi Nabi SAW akhirnya Ya singkat cerita menikahi keduanya Tapi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Di balik itu semua ada hikmahnya Apakah hikmahnya nanti akan kita ceritakan satu persatu Nah langsung aja kita akan ceritakan masalah Saudah Eh masalah Cerita tentang Saudah Nah jadi Saudah ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dia ini adalah seorang sohabiat dulu Dia adalah istri dari seorang sahabat yang bernama Sukron Kalau gak salah Ya seorangnya Sukron Kemudian dia ikut berhijrah Tiga itu Ya ke Habasya Bersama sang suami dan juga Ya Saudaranya yang bernama Malik Kalau gak salah Jadi dia hijrah Ke Habasya Nah ini hijrah Ke Habasya itu kan Komuslimin itu kan udah diceritain Dari pertama-tama dulu Bahwasannya sebelum Komuslimin itu hijrah Nyampung menuju Madinah Komuslimin itu diperintahkan Atau diperbolehkan untuk hijrah Ke Habasya Karena disana ada Raja Najasi Yang adil Yang bisa melindungi Komuslimin ketika itu Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tak lama kemudian Maka pulanglah Saudah bersama sang suami Dan juga anaknya Anaknya kalau gak salah namanya Abdullah Pas pulang ke Mekah Ternyata Mekah kondisinya belum kondusif Masih anjur-anjuran pemirsa Jadi ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tak lama kemudian setelah Berdiam diri di Mekah Kodarullah Suami saudah meninggal dunia Jadi meninggal dunia Akhirnya saudah hidup Di lingkungan keluarga sang suami Dan masalahnya pemirsa yang dirahmati Allah Masalahnya adalah Saudah hidup di Apa namanya keluarga suaminya Keluarga suaminya itu Rata-rata masih orang musrik Masih orang kafir Yang gak suka dengan dakwahnya Nabi Dan Nabi ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Nabi itu sedang Melaksanakan yang namanya tahun kesedihan Kenapa? Karena di tahun-tahun itu Tiga tahun belakangan Bani Hashim itu Kena boykot pemirsa Kena boykot Sehingga Sampai bahan makanan itu pemirsa itu Itu gak didapetin Allahuakbar Dalam sejarah dikatakan Sempet Nabi itu makan daun Mending mah kalau daunnya daun katu Daun ubi Jadi pemirsa Tak lama kemudian Dengan tahun Udah di Apa ya Mereka di boykot Setelah tak lama lepas dari boykot Sang Paman meninggal dunia Dan lebih sedihnya pemirsa Sang Paman meninggal dunia Dalam keadaan kafir Ketika dengar bahwasannya Abu Tolib Sedang dalam keadaan sekarang Maut Maka Nabi Langsung Untuk menjumpai Sang Paman Dengan harapan Sang Paman Mau menerima dakwah Nabi Tapi ternyata Disana udah ada beberapa Pembesar-pembesar Kapir Kurais Di antaranya Abu Jahal Maka Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Wahai pamanku Katanya Wahai pamanku Ucapkanlah Lailaha Maka nanti aku akan Menjadi saksi di hadapan Allah Maka pemirsa Yang rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Jahal Langsung Eh Abu Tolib Apakah kau membenci Agama Abdul Muttalib Langsung Dibilang gitu Makanya terjadi Kerukan itu Di kepalanya Abu Tolib Hingga akhirnya dia memilih Aku memilih Agamanya Abdul Muttalib Yaitu ketika itu masih Kapir Maka Nabi Bersedih hati Satih Karena sang paman Akhirnya wafat Dalam keadaan kapir Tapi dia terus meminta Ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah mengampuni dosa Ya Abu Tolib Karena selama ini Abu Tolib lah Yang mendampingi Nabi Yang melindungi Nabi Tapi memirsa Yang dramatnya Apa kata Allah Gak usah kamu minta Ampunan kepada Orang-orang yang Udah kapir Yang udah mati kapir Maka pemirsa Yang dramatnya Disitulah mulai Kesedihan yang mendalam Ditambah lagi Beberapa hari kemudian Sang istri juga Meninggal dunia Yaitu Khadijah Binti Khawil Meninggal dunia Sudih tambahan Kemudian Nabi S.A.W. Mencoba Untuk berdakwah Ke toif Ternyata ditolak juga Makin sedih Nabi Orang pun kasihan Nabi S.A.W. Dan bagaimana Kelanjutan ceritanya Insya Allah Akan saya ceritakan Setelah jeda berikut Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Nah pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Ya Umul mu'minin Saudah Binti Zam'ah Nah pemirsa Tadi sudah kita ceritakan Bahwa Nabi sedang merasakan Yaitu namanya Tahun kesedihan Maka pemirsa Setelah Meninggal Pamannya Meninggal Istri Ketercintanya Yaitu Khadijah Binti Khawil Kemudian Mencoba untuk Berdakwah Di toif Ditolak Dilempari batu Allahu Akbar Begitu setihnya Nabi S.A.W. Ketika itu Makanya Dalam sejarah Dicatatkan dalam Sejarah Yaitu namanya Tahun kesedihan Maka pemirsa Kurang lebih setelah setahun Setelah kejadian Atau setelah kematian Dari Sang istri Khadijah Binti Khawilid Maka datanglah Khawlah Khawlah datang Kemudian bertanya Kepada Nabi S.A.W. Wahai Nabi Kenapa kamu Tidak menikah Saja Kata Nabi Dengan rasa Apa ya Kehancuran ketika itu Menikah dengan siapa Maka Khawlah Mengatakan Kalau kamu mau janda Itu ada Saudah Tapi kalau kamu Mau yang gadis Itu ada Putri dari orang Yang kamu cintai Yaitu putrinya Abu Bakara Siddiq Yaitu Aisyah R.A.W. Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Kalau gitu Lamarkanlah untuk Langsung ketika itu Pemirsa yang Rahmati Allah S.A.W. Berangkatlah Si Khawlah tadi Untuk Menjumpai Saudah Untuk memberikan Kabar gembira Padahal pemirsa ketika itu Usia Saudah itu Udah lima puluhan tahun Ada yang bilang Lima puluh Lima puluhan tahun Udah tua Nabi juga udah Mulai tua juga Udah lima puluhan tahun juga Tapi lebih tua Saudah lagi sikit Maka pemirsa Ketika itu Ketika disampaikan Oleh Kau lah Eh Yuk Saudah Ada kabar gembira Sesungguhnya Kau telah dilamar Oleh Nabi S.A.W. Oleh Rasulullah Berflower-flower lah Hati Bunda Saudah Ketika itu pemirsa Dia dilamar Oleh Laki-laki yang Semua orang Ingin Menjadi Pendampingnya Semua wanita Semua wanita Ingin Menjadi Wanita yang Beruntung Ketika dilamar oleh Nabi S.A.W. Tapi Saudah Ketika itu Yang mohon maaf Ini pemirsa Kalau dari Segi fisik Dari segi Wajah Para sejarawan Mengatakan bahwa Saudah itu Bukannya orang yang cantik Nyantik banget Biasa-biasa aja Tapi ketika itu Dilamar oleh Nabi S.A.W. Bagaimana jawabanmu Wahyu S.A.W. Sudah Kata Kalau gitu Sampaikanlah Kepada Ayahku Nah kebetulan Ayahnya itu Ketika itu Masih Apa Belum Islam Ketika itu Namanya Zam'ah Bin Aswat Al-Aswat Atau siapa Saya lupa Jadi Zam'ah Ketika itu Sedang melaksanakan Ibadah Manasik Haji Tapi udah kelengar Karena usianya Udah mulai Udah tua Pas ditateng Ya sama Dengan sapaan Apalah Orang Kapil Ketika itu Setelah disapa Wisoh penduk Oh aku Khaulah Oh Ano penduk Jadi Aku diutus oleh Muhammad bin Abdillah Untuk Melamar Putrimu Yaitu Saudah Wah Muhammad bin Abdillah Oh Sekufu Sekufu Artinya apa Sama-sama Orang Quraish Yang memiliki Kehormatan Ada apa namanya Kedudukan Terhormat Di Suku Quraish Artinya Sekufu Bisa lah Terus ditanya Sama Terus apa Jawaban dari Saudarimu itu Maksudnya Si Saudah Dia Senang Nyambut Bahkan Dia langsung Mengatakan Bahwasannya Ya Terserah Bawa Mau menikahkan Atau enggak Kalau begitu Panggil si Muhammad Maka Nabi Sallallahu Datang Ketika itu Langsung Kalau gitu Aku nikahkan Putriku Saudah Kepadamu Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Setelah Akat itu Selesai Enggak Repet-repet Akatnya Enggak Perlu lagi Manggil Ini Itu Langsung Akat Disitu Disitu Rupanya Ada Saudaranya Si Si Saudah Namanya Abed bin Zama'i Yang ketika itu Masih Masih Agamanya Masih kapir Maka ketika itu Mendengar Ternyata Saudarinya Sudah dinikahi Oleh Rasulullah Salam Hancur Hatinya Kenapa Karena Aduh Dia dinikahi Oleh Orang yang selama ini Mengajak Bertauhid Kepada Allah Sementara mereka Selama ini Menyembah patung Maka Diambilnya pasir Rasa Kehancurannya Diraupkan Kemukanya Aduh Rasa Penyesalannya Tapi setelah itu Pemirsa Setelah dia akhirnya Masuk Islam Hidayah Masuk ke dalam Dirinya Dia menyesal Ternyata Aku dulu Bodong banget Seharusnya Beruntung Aku Mbak Yuku Saudariku Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Tapi ketika itu Ketika dia masih Kapir Dia merasa Waduh Ini adalah musibah Besar Yaitu saudarinya Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Pemirsa Yang dirahmat Ya Allah Subhanahu Wa ta'ala Pernikahan Antara Saudah Binti Zam'ah Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Ini sebenarnya Membantah Fitnah-fitnah Kecil Yang disampaikan Oleh orang-orang Yang tidak Cinta Yang benci Terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Katanya Rasulullah Alah Dia enak Nikah Banyak Nikah Banyak Cewek Mana yang Gak mau Sama dia Pasti Kalau apa Cewek-cewek Cantik Kodijamah Janda Cantik Pasti yang Kayak gitu-gitu Ternyata Enggak Memirsa Saudah ini Itu bukan Orang kaya Saudah ini Bukan orang-orang yang cantik Banget Tapi Pemirsa Rasulullah Menikahinya Karena perintah Jadi langit Menikahnya Karena saudah ketika itu Kalau gak dinikahi Ini agamanya Bahaya Karena dia tinggal Di lingkungan Orang-orang Kapir Gak ada yang Melindungi dia Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Menikahinya Melindungi Dirinya Melindungi Saudah Hingga Akhirnya Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudah ini adalah Wanita yang Beruntung Yang telah Diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Makanya Pemirsa Nabi itu Menikahi Bukan hanya Karena kecantikan Tapi apa Menolong Agama Allah Itu dia Imannya Saudah Yang dilihat Makanya Pemirsa Kalau merasa Dirinya Gak cantik-cantik Tenang aja Perbaiki Iman Buktinya Saudah Pemirsa Dinikahi Oleh Rasulullah Kita tahu Rasulullah Ganteng Kita tahu Rasulullah Itu Perfect Dan dia Menikahi Saudah Yang ketiga Itu Bisa dikatakan Kategorinya Bukan orang yang cantik-cantik Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Bagaimana Kisah Rumah Tangga Antara Nabi Sallallahu Dengan Saudah Insya Allah Nanti akan Kita ceritakan Setelah Jadah berikutnya Jangan Kemana-mana Pemirsa Pemirsa Bagaimana Bagaimana Dia Dilamar oleh Nabi Sallallahu 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 Yang hidup Yang hidup di Zaman Nabi Sallallahu 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 Padahal itu Istrinya Nabi Yang lain Bahkan Pemirsa Yang dirahmati Allah Sallallahu Sallallahu Aisyah Mengatakan Bahwasannya Sejujurnya Aku Menginginkan Sifatku Itu nanti Kalau tua Kayak Saudah Kayak Saudah Binti Zaman Kenapa Karena Saudah Itu memang Insya Allah Hatinya Itu luar biasa Pernah Suatu ketika Saudah Itu kan Memang Kudah Tahu Bahwasannya Nabi itu Menikahinya Dia di usia Yang sudah tua Jadi Dia rela Memberikan Jatah Malamnya Untuk Aisyah Jadi Nabi itu Orangnya adil Kalau masalah Ganti Malam Ini Malam Ini Kesini Rumahnya Malam Ini Kerumahnya Fulana Kerumahnya Fulana Keliling Jadi Jatahnya Saudah itu Seharusnya Nabi Bermalam Di rumahnya Saudah Kata Saudah Rasulullah Aku berikan Lejata malamku Untuk Aisyah Karena Aisyah Masih muda Sampai segitu Makanya Aisyah Hormat banget Sama Saudah Ibunda Aisyah Hormat banget Sama Saudah Binti Jam Emang luar biasa Orangnya Memang hatinya Dermawannya Itu Pada suatu ketika Pernah Ini Pemirsa Umar bin Khotob Itu Mengirimkan Apa ya Segempok Apa namanya Iyalah Itu Segembolan Dirham Kalau gak salah Diberikan kepada Umul Mu'minin Saudah Binti Jam Pas ditanya Sama Saudah Apa itu isinya Wahyutusan Kan diutus Oh ini dari Amirul Mu'minin Umar bin Khotob Untuk Umul Mu'minin Yaitu Saudah Tengok Wah Udah Bagi-bagiin Ngon gak Pemirsa Dibagi-bagiin Sama orang-orang Miskin Orang-orang Susah Orang Jaman sekarang Jumpa Duit di jalan Aja Langsung Ditelapnya Gitu Dikasih Menengok Ya Allah Banyak duit Itu bukan Karena apa ya Bukan karena Ibunda Saudah Itu duitnya banyak Enggak Karena Ketermawanannya Kepeduliannya Kepada Orang-orang Sekitar Masya Allah Kalau enggak Mana jadi Umul Mu'minin Makanya Hati kita itu Kalau mau diangkat Derajatnya sama Allah Ya kita contoh Hati-hatinya orang-orang Yang luar biasa The best of the best Kayak Umul Mu'minin Saudah Binti Jamah ini Sampai segitunya Memirsa Yang terhamati Allah SWT Nah kita Nah duitnya udah banyak Masih kurang banyak Tumpuk Tumpuk Mati tinggal Untuk orang duitnya Padahal kalau kita sedekahin Allahu Akbar Itu sama aja nih Pemirsa Kita lagi nabung Untuk akhirat kita Makanya dicontoh nih Umul Mu'minin Saudah Binti Jamah Dicontoh Dicontoh Jangan dicontoh Jangan Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Itulah kelebihan Saudah Binti Jamah Itu luar biasa Keutamaannya Orangnya termawan Hatinya baik Imannya gak usah ditanya Makanya Allah berikan Kemuliaan kepada dia Yaitu Dianugerahkan Dia menjadi seorang Pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dunia jadi istri Nabi Kono lagi di akhirat Ya Pemirsa Luar biasa Dia lah Salah satu orang Yang kala itu Memberikan penawar Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Penawar kesedihan Yang ketika itu Nabi sedang dalam seti-setinya Istrinya gak ada Meninggal dunia Pamannya selama ini melindunginya Telah meninggal dunia Bahkan meninggal Di Dalam Keadaan kapir Nabi itu banyak Menyaksikan orang-orang Tercintanya meninggal Anaknya itu Rata-rata meninggal dunia Sebelum Dia wafat Kecuali Fatimah Meninggal dulu Orang-orang Tercintanya meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib Ja'far Kemudian siapa Zaid bin Harissa Banyak yang Orang-orang Tercintanya meninggal Tapi Nabi Gak sesedih itu Kenapa Karena mereka Meninggal dalam Keadaan Islam Karena yakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti di akhirat Bahkan jumpa lagi Nah kalau Sama Abu Talib Meninggal dalam Keadaan kapir Yaitulah perpisahan Selama-lamanya Udah gak akan Pernah bertemu lagi Karena beda Parkirnya nanti Ketika hari kiamat Kaum muslimin Parkirnya itu Nanti di surga Sementara orang-orang Yang mati Di alas kekupuran Udah jelas Tempatnya Gak ada di terminal Kelapa Sawit Gak ada Parkirnya nanti Pasti di neraka Maka pemirsa Yang dirahmatkan Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Kesedian 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 Dihampiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Ketika itu Saudalah Yang menghibur Nabi Menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti itu Pemirsa Yang dirahmatkan Allah Luar biasa Pemirsa Semoga bermanfaat Apa yang kita ceritakan Akhir cerita Saudah binti Zam'ah Akhirnya meninggal dunia Di akhir-akhir Kepemimpinan Umar bin Khotob Dikatakan Sekitar Ya Tahun-tahun Lima puluhan hijri Yalah Lima puluh tiga Atau berapa Di usia yang memang Sudah tua rentah Akhirnya Saudah Binti Zam'ah Dipanggil Allah Azzawajallah Untuk Menutup mata Meninggalkan dunia Yang selama ini Menjadi ujian Bagi orang-orang yang beriman Maka Semoga saja Kita bisa mendapatkan Keteladanan Dari kisah Saudah binti Zam'ah Semoga saja Kita mendapatkan Pelajaran Yang bisa kita terapkan Yang bisa memotivasi Diri kita Untuk menjadi Seorang wanita Seperti umul mu'minin Saudah binti Zam'ah Amin 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 Sampai disini bercerita kita Sampai jumpa di episode berikutnya Kami ketemu dengan Subhanak Allah Nabi Hamdika Asyadu'ala'illah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpo Sampai jumpa di episode berikutnya